Unrivalet Medicine God Season 76 Bab 761, Myriad Soul Extinction Ekspresi Sye Lingzi jelek sampai ekstrim. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sengaja memikatnya. Sekarang, Ye Yuan menyegel lautan kesadaran untuk bertarung dengannya sampai mati. Hasil seperti ini adalah apa yang tidak bisa diantisipasi Sye Lingzi sama sekali sebelum ini. Nak, kamu melakukan ini, apakah kamu benar-benar menganggapku kesemek yang lembut? Jika aku meledak dengan kekuatan penuh, kita berdua, keduanya akan mati. Petik 2 Melihat penampilan Sye Lingzi, dia benar-benar beralih ketindakan putus asa ketika didorong ke sudut. Menyegel lautan kesadaran, bahkan Ye Yuan sendiri tidak bisa merasakan keberadaan tubuh fisiknya juga. Sekarang, tubuh fisik Ye Yuan hanyalah mayat berjalan dan tidak akan memiliki sedikit sensasi. Tetapi dengan Firi yang baru saja naik pangkat melindungi, Ye Yuan tidak khawatir tentang Grave Flame. Saat ini, Grave Flame sudah tidak jauh berbeda dari anjing mati. Berapi api berurusan dengannya lebih dari banyak. Heh, kamu juga harus bisa melakukan itu. Omong-omong, saya sangat ingin mengalami seni mistik jiwa surgawi dari pembangkit tenaga listrik kuno. Bagaimana kalau kita sedikit membandingkan catatan? Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan tidak menunggu Sye Lingzi menjawab, dan benar-benar menyerang dengan segera. Kutukan jiwa es Ye Yuan menangis ringan dan benar-benar memadatkan sekelompok besar pecahan es dengan kekuatan jiwa dalam sekejap, menusuk ke arah Sye Lingzi. Pendekatannya adalah mengganggu tanpa henti. Bahkan jika Sye Lingzi tidak ingin bertarung, itu juga tidak mungkin. Tapi seni mistis jiwa surgawi Ye Yuan sangat kuat. Bahkan jika Sye Lingzi memiliki pencapaian yang sangat tinggi mengenai jiwa surgawi, dia masih agak berjuang dengan mengatasi hal-hal di depan Ye Yuan. Kutukan jiwa es ini terlihat sebagai seni mistis jiwa surgawi gaya serangan yang sangat kuat dalam satu pandangan. Ekspresi Sye Lingzi menjadi gelap, dan dia melolong, nether soul shield. Tiba-tiba, Sye Lingzi memadatkan perisai raksasa dengan kekuatan jiwa, menghalangi itu di depannya. Bang, bang, bang! Pecahan es membombardir ke arah perisai satu per satu. Kekuatan tumbukan yang luar biasa memukul balik perisai berulang kali. Tapi langkah ini bukan Sye Yuan di dalam lubang. Setelah dia menunjukkan gerakan ini, dia telah mengamati seni mistis jiwa surgawi Sye Lingzi terus-menerus, tatapannya menunjukkan pandangan yang merenung. Seni mistis jiwa surgawi zaman kuno tampaknya agak berbeda dari sekarang. Tapi di mana itu berbeda, Ye Yuan juga tidak bisa menunjukkannya. Seni mistis jiwa surgawi Ye Yuan sangat banyak. Berhasil dalam satu gerakan, dia mengubah gaya tanpa henti dan melakukan pemboman tanpa pandang bulu terhadap Sye Lingzi, menekan Sye Lingzi sampai dia tidak bisa bernapas sama sekali, kelelahan karena berurusan terus-menerus. Ye Yuan menemukan bahwa seni mistis jiwa surgawi yang dieksekusi tampaknya memiliki konsumsi sedikit lebih besar dibandingkan dengan Sye Lingzi. Meskipun ia mengambil alih posisi absolut, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Seni mistis jiwa surgawi yang ditampilkan Sye Lingzi tampaknya lebih berhasil dengan kemahiran tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Penemuan ini membuat Ye Yuan sangat tertekan. Mungkinkah setelah di find out layu, jiwa surgawi seniman bela diri juga mengalami beberapa transformasi yang tidak diketahui terjadi? Atau apakah karena seniman bela diri saat ini tidak memiliki sedikit sesuatu, sehingga mereka tidak dapat maju ke alam dewa? Sebaliknya, semakin banyak Sye Lingzi berkelahi, semakin terkejut dia. Ye Yuan benar-benar terlalu kuat. Semua jenis seni mistik jiwa surgawi muncul dalam aliran tanpa akhir, tampaknya tidak pernah habis. Jika terus seperti ini, dia akan kelelahan sampai mati oleh Ye Yuan. Ledakan. Kekuatan jiwa Sye Lingzi tiba-tiba meletus, membanting serangan Ye Yuan secara langsung. Dia memandang Ye Yuan seolah dia marah dan meraung, Berat, kau memaksaku. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sesungguhnya dari kekuatan besar kuno. Petik 2. Lengan Sye Lingzi sedikit terbuka. Kekuatan jiwa yang agung memuntahkan dari jiwanya yang surgawi seperti gunung berapi yang meletus. Sementara Ye Yuan benar-benar merasakan semacam perasaan yang sangat akrab dalam gelombang kekuatan jiwa ini. Kekuatan jiwanya, tampaknya meliputi semacam kedalaman yang sulit dipahami. Hanya apa itu? Ye Yuan bergumam pelan, sepertinya tidak memperhatikan serangan kuat ini sama sekali. Mata Ye Yuan tiba-tiba bersinar, dan dia terkejut di dalam hatinya ketika dia berkata, Oh benar, itu dia. Aura misterius ini justru kekuatan misterius yang terkandung dalam karakter emas. Hanya saja, aura misterius Sye Lingzi terlalu lemah. Jika bukan karena dia meletus sepenuhnya kekuatan jiwanya, aku tidak akan merasakannya sama sekali. Sepertinya dia masih sangat jauh dari dewa-dewa. Petik 2 Wah, menghadapi kematian yang akan segera terjadi dan kamu sebenarnya masih dalam keadaan kesurupan di sini. Sye Lingzi saat ini merilis langkah besar tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang linglung. Ini membuatnya marah luar biasa. Dia adalah pukulan besar era di Findao yang ditinggikan dan benar-benar dipandang rendah oleh anak nakal junior seperti itu. Bagaimana membuatnya menerima ini? Saat itulah Ye Yuan kembali ke akal sehatnya. Dia memiliki senyum minta maaf di wajahnya ketika dia berkata, ah, maaf soal itu. Memikirkan beberapa hal sebelumnya dan menjadi linglung. Uh, untungnya, saya masih bisa tepat waktu sekarang. Ini adalah seni mistis jiwa surgawi terkuat Anda. Sepertinya juga tidak banyak. Anda sangat mengecewakan saya. Petik 2 Untungnya, Sye Lingzi adalah tubuh jiwa surgawi saat ini. Jika dia masih memiliki tubuh fisik sekarang, dia pasti akan marah sampai dia terluka parah dan muntah darah. Kata-kata Ye Yuan serius terlalu menyebalkan. Bagaimanapun juga, dia adalah mantan pembangkit tenaga listrik dao mendalam. Dia benar-benar dibenci oleh seorang junior. Kecuali, dia belum membantah pada waktunya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi takjub. He he, aku sudah lama tidak menggunakan gerakan ini. Kekuatan jiwaku yang sekarang nyaris tidak mampu mendukung gerakan ini. Senior Divine Dao Era, cicipi rasa gerakan saya ini dengan baik. Karena, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengalaminya. Ye Yuan mengecilkannya saat dia mengatakannya, tapi kekuatan jiwanya diam-diam menyebar ke seluruh lautan kesadaran. Ini, bagaimana ini mungkin? Seni mistis jiwaku, sebenarnya tidak dapat digunakan. Kamu, keterampilan macam apa ini? Petik 2 Ekspresi Sye Lingzi seperti melihat hantu. Dia mendesak kekuatan jiwanya dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan jiwanya seperti layu, tidak dapat dikerahkan sama sekali. Sye Lingzi telah hidup selama 10.000 tahun. Keterampilan kultifasi dan teknik bela diri yang dialami sebelumnya terlalu banyak untuk disebutkan, tetapi dia belum melihat sebelum jenis seni mistik jiwa surgawi yang bisa membuat lawan bahkan tidak dapat membalas. Keterampilan semacam ini juga terlalu mengerikan. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, memang benar bahwa saat ini adalah zaman hukum yang menurun. Tapi justru karena mereka tidak dapat menerobos ke alam dewa yang seniman bela diri mendorong semua jenis metode kebatas, ingin menembus belenggu. Karena itu, kekuatan seniman bela diri saat ini tidak selemah yang Anda bayangkan. Sebagai perbandingan, seniman bela diri peringkat yang sama bahkan lebih kuat dibandingkan dengan era Anda. Karena itu, jangan memandang rendah seniman bela diri di usia yang semakin menipis. Sye Lingzi menatap Ye Yuan dengan wajah heran, seolah-olah dia adalah dewa. Tidak, jangan, saya, Sye Lingzi, adalah seseorang yang akan melangkah ke alam dewa. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Petik 2. Sye Lingzi berteriak dengan gila. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwa. Segudang, jiwa, kepunahan. Dari mulut Ye Yuan, tiga kata ini mirip dengan suara dewa langit. Saat kata-kata itu keluar, seluruh lautan kesadaran meredah. Mulut Sye Lingzi masih membuka dan menutup dengan hingar-bingar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan sedikitpun suara lagi. Kekuatan jiwanya terus-menerus padam oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sementara jiwa surgawi Sye Lingzi seperti dipukul, seolah-olah dia berubah menjadi ubin mosaik, seluruh orangnya terurai menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, pecahan ini masih bisa membentuk jiwa surgawi yang lengkap. Tapi sekarang, fragment-fragment itu terfragmentasi sekali lagi, lalu mereka benar-benar dilenyapkan. Bab 762 Dengan bunyi gedebuk, Ye Yuan menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah. Em Master, apakah itu kamu? Su Yan telah mengamati kegiatan Ye Yuan di samping selama ini. Tetapi pertempuran yang terjadi di dalam lautan kesadaran, ia tidak bisa ikut campur ke dalamnya. Tetapi sesuai dengan penilaiannya, dengan kekuatan Sye Lingzi, tidak mungkin kalah dari bocah Rilem Traversing Divine. Kecuali, Su Yan tidak tahu mengapa Sye Lingzi benar-benar menghabiskan waktu begitu lama untuk berurusan dengan anak nakal seperti ini. Selain itu, melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya biayanya sangat besar. Huff, Huff, Master Sialanmu itu sudah benar-benar mati sekarang. Menggunakan gerakan ini sekarang memang agak lebih daripada yang bisa ku tanggung. Kali ini, bahkan jika ada pil obat yang membantu, tanpa setengah bulan, aku mungkin tidak akan bisa pulih, Ye Yuan terengah-engah saat dia berkata tanpa daya. Ketika Grey Flame yang berada di sampingnya mendengar kata-kata Ye Yuan, seolah-olah dia disambar petir dalam cuaca yang cerah. Apa yang dia katakan tadi? Tuhan, Tuhan dihabisi. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kondisi Sialingzi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan periode puncaknya, untuk berurusan dengan bocah Rilem Traversing Divine seperti ini, itu tidak perlu usaha sedikit pun, kan? Kekuatan Sialingzi, Grey Flame yang selalu berada di sisinya terlalu jelas. Dia benar-benar tidak dapat merebut kepemilikan bocah Rilem Traversing Surgawi. Grey Flame lemas dan lemah di tanah seperti lumpur saat ini. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya untuk menatap Ye Yuan, seolah dia melihat hantu. Pria muda ini di depan matanya yang masih muda sampai bisa membuat orang mengabaikannya benar-benar keberadaan seperti monster. Dia mengambil alih Su Yan, lalu memancing Ying Tianya melalui seni rahasia Su Yan. Awalnya sesuatu yang sudah ada di dalam tas. Grey Flame tahu bahwa yang ada di sini saat ini adalah semua seniman bela diri surga pencerahan surga. Mereka hanya tidak perlu ditakuti baginya. Tapi dia memperhitungkan semuanya dan juga tidak menghitung bahwa monster seperti itu benar-benar datang kali ini. Ye Yuan menghonsumsi kekuatan jiwa yang memulihkan pil obat dan beristirahat sebentar, dan akhirnya pulih. Ketika pandangannya mendarat di Grey Flame, Grey Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Ye Yuan melontarkan senyum cerah dan berkata, kamu tidak perlu takut. Sebenarnya, aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jika kamu menjawab dengan jujur, tidak mustahil membiarkanmu hidup. Grey Flame terkejut dan buru-buru berkata, Mimilord, silakan bertanya. Yang rendahan ini akan menjawab semuanya. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan bertanya, kamu mengalami era Dao Surgawi. Apakah kamu tahu bagaimana mencapai alam dewa atau tidak? Pertanyaan Ye Yuan membuat ekspresi Grey Flame menjadi sangat jelek juga. Tuanku, bahkan di era Surgawi Dao, alam dewa juga merupakan alam yang tidak dapat dipahami. Lupakan aku, bahkan si Elingzi bertahan di depan gerbang besar ini untuk waktu yang lama juga, tidak dapat menemukan pendekatan yang benar. Grey Flame berkata dengan senyum pahit. Ye Yuan memandang Grey Flame dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, itu artinya kau sama sekali tidak ada gunanya. Berapi-api, hilangkan roh primordialnya. Jangan, jangan, jangan. Aku, meskipun aku tidak tahu bagaimana mencapai alam dewa, aku tahu bahwa ada satu hal yang paling penting untuk mencapai alam dewa. Grey Flame buru-buru berkata. Mendengar kata-kata Grey Flame, Ye Yuan sedikit diaduk dalam hatinya, dia agak terkejut. Sebenarnya, Grey Flame mengatakan bahwa dia tidak tahu misteri menjadi dewa adalah dalam harapan Ye Yuan. Kecuali, itu tidak berharap bahwa di bawah tebusan Ye Yuan, dia sebenarnya benar-benar menipu beberapa hal. Benda apa, Ye Yuan dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya. Tujuan seumur hidup Ye Yuan dalam kehidupan sebelumnya adalah untuk mencapai alam dewa alkimia. Tetapi dia mencari dengan getir dan tidak mencapainya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendengar misteri menjadi dewa, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak gelisah di dalam hatinya. Grey Flame berkata, pembangkit tenaga dewa alam dan seniman bela diri biasa hanyalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Meskipun Si E Lingzi dianggap sangat kuat di alam dao yang sangat besar, di depan kelompok kekuatan dewa alam, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya adapun cara untuk menegaskan dao seseorang dan menjadi dewa, kekuatan besar dewa alam semua menjaga rahasia itu juga. Tetapi dengan status Si E Lingzi, dia tahu beberapa rahasia menjadi dewa. Diduga, mencapai dewa-dewa sangat erat kaitannya dengan sesuatu. Disebut Mistiki. Semua seniman bela diri harus melalui baptisan Mistiki sebelum mereka dapat berubah dan menjadi dewa. Mendengar itu, alis Ye Yuan berkerut erat. Ki Mistik. Apa itu? Mistiki, nama ini, itu adalah pendengaran pertama Ye Yuan. Ji Qingyun adalah anggota kelompok paling puncak Divine Realm dalam kehidupan sebelumnya. Berkenaan dengan banyak rahasia tentang alam dewa, dia sadar. Seratus lebih dari seribu tahun ini, seniman bela diri tidak pernah menyerah pada penelitian tentang dewa alam. Setiap kekuatan utama memiliki lapisan rahasia paling inti. Tentu saja, ada juga banyak hal mengenai alam dewa yang semua orang tahu. Tapi Ye Yuan belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dewa rilem ada hubungannya dengan sesuatu yang disebut Ki Mistik. Grave Lame menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, Aku tidak tahu. Kekuatan dewa rilem semua tidak menghembuskan sepatah kata pun tentang ini kepada jiwa. Bahkan jika ada semacam pertukaran, itu juga sesuatu antara pusat kekuatan dewa rilem. Seniman bela diri di bawah alam dewa, mereka tidak menempatkan dalam pandangan mereka sama sekali. Mengenai hal ini, Ye Yuan tidak meragukannya. Kekuatan pembangkit tenaga dewa alam, seniman bela diri biasa tidak memiliki cara membayangkan sama sekali. Kesenjangan antara alam dewa dan alam mendalam dao tidak memiliki cara untuk mengkompensasi menggunakan angka sama sekali. Tidak ada jumlah lokomotif dao mendalam rilem adalah pertandingan lokomotif dewa ini. Orang bisa mengatakan bahwa pembangkit tenaga dewa alam benar-benar tingkat lain dari bentuk kehidupan. Jika tidak demikian, mereka tidak akan disebut pembangkit tenaga dewa alam. Oleh karena itu, di mata kekuatan dewa alam, seniman bela diri biasa tidak memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Ye Yuan tidak bisa membantu mengungkapkan pandangan merenung. Sepertinya pembangkit tenaga listrik dewa alam semua menghilang dalam semalam membawa terlalu banyak rahasia, mengakibatkan perpecahan muncul antara seniman bela diri dua era. Adapun ki mistik ini, kedengarannya agak seperti keberadaan yang mirip dengan energi esensi. Hanya saja ki mistik ini mungkin tingkat yang lebih tinggi dari energi esensi. Tetapi menurut apa yang dikatakan Grey Flame, dia tidak tahu apa ki mistik sama sekali. Itu menunjukkan bahwa hal semacam ini mungkin tidak mudah dipahami. Entah itu sangat langka, atau diperlukan mencapai semacam batas yang mendalam sebelum orang bisa melihatnya. Atau mungkin, keduanya sekaligus. Semua dalam semua, menjadi dewa. Sekeras mencapai langit. Di era Dao-Dao, itu sudah sangat sulit. Di zaman hukum yang menurun sekarang ini, menjadi dewa bahkan lebih merupakan semacam harapan yang luar biasa. Mungkin. Di Gutsfall Mountain Rang, beberapa rahasia menjadi dewa tersembunyi. Ketika waktunya tepat, saya bisa pergi ke sana dan menyelidikinya dengan benar, Ye Yuan berpikir dalam hati secara diam-diam. Saat ini, di alam surgawi, sebagian besar hal yang berkaitan dengan dewa-dewa semuanya diperoleh di Gutsfall Mountain Rang, termasuk karakter emas di dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Jika berbicara tentang tempat mana di alam surgawi yang paling dekat dengan alam surgawi, hanya ada pegunungan Gutsfall. Tapi dengan ki mistik ini, Ye Yuan akan menjelajahi pegunungan Gutsfall bahkan lebih fokus dan arah. Mimilord, yang rendahan ini sudah mengatakan semua yang aku tahu. Aku mohon, tetap tanganmu dalam rahmat dan biarkan aku pergi. Grave Lame berkata dengan wajah sedih. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku berjanji untuk membiarkanmu hidup. Aku secara alami tidak akan kembali pada kata-kataku. Tapi roh primordial sepertimu, aku tidak berani membiarkanmu mengikuti kecenderunganmu. Jadi, Ye Yuan tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah bagian atas kepala Suyan. Bab 763 Ye Yuan membuka lima jarinya dan langsung meraih bagian atas kepala Suyan. Penyedotan kuat menyadap lautan kesadaran Suyan dan benar-benar menyeret roh primordial Grave Lame langsung. Jika Grave Lame berada di puncaknya, Ye Yuan secara alami tidak bisa mencapai ini. Tapi tubuh utamanya benar-benar melahap viri. Roh primordial Grave Lame sangat lemah dan hanya bisa berada di belas kasihan Ye Yuan juga. Ye Yuan mengambil botol kecil dan segera menyegel Grave Lame di dalamnya. Di dalam botol kecil itu tidak ada energi esensi untuk diisi ulang. Grave Lame juga selamanya tidak akan bisa memulihkan kekuatan tubuh utamanya. Untuk api esensi yang melahirkan roh primordial, roh primordial adalah yang paling penting. Selama roh primordial tidak dimusnahkan, mereka dapat menggunakan kekuatan asal api di surga dan bumi tanpa henti dan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Berapi api, Anda memasuki fast heaven pagoda untuk mengolah dulu. Keberadaan Anda terlalu mencolok, mudah untuk menarik mata tamak dari orang yang taat dan berhati-hati. Kemudian, saya akan memberi Anda beberapa metode kultivasi. Ketika Anda menguasainya, itu bisa membiarkan kekuatan tempurmu meningkat secara substansial, Ye Yuan berkata kepada Firi. Firi sangat gembira ketika dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Terima kasih banyak, kakak. Lalu aku akan mengirimkan klon untuk mengikutimu. Jika ada kebutuhan, kakak, panggil saja aku segera. Selesai berbicara, pikiran Ye Yuan bergerak dan menempatkan Firi di dalam pagoda fast heaven. Setelah melahirkan roh primordial, Firi sudah menjadi individu yang mandiri, dia tidak jauh berbeda dengan seniman bela diri biasa. Hanya dengan melahirkan roh primordial di dunia kultivasi ini, Firi memang agak menentang surga dan tidak terlalu cocok untuk muncul di depan orang-orang. Namun meski begitu, Firi juga akan menjadi kartu truf utama milik Ye Yuan di masa depan. Bahkan jika Firi tidak melakukan apa-apa, hanya menggunakan kekuatan api esensi jauh lebih banyak daripada yang bisa ditanggung oleh seniman bela diri boundless realm biasa. Apalagi Ye Yuan masih memiliki banyak seni mengendalikan api di tangan. Setelah memberikan beberapa metode ke Firi, itu bisa membuat kekuatannya meningkat sangat besar dalam waktu singkat. Selesai melakukan ini, Ye Yuan memberi jus pinate stargrest yang telah disuling sebelumnya satu per satu untuk dikonsumsi semua orang, kemudian mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya di dalam gua batu ini. Melaksanakan kepunahan jiwa segudang sebelumnya memiliki beban yang luar biasa pada jiwa surgawinya. Keahlian miriat soul extinction ini dibuat beberapa puluh ribu tahun yang lalu oleh kaisar alkimia yang kuat. Kekuatannya sangat menakutkan. Seni mistik jiwa dewa adalah metode serangan utama para alkemis. Alkemis kuat mampu secara paksa menahan teknik bela diri powerhouse realm Raja Surgawi dengan seni mistik jiwa dewa, bahkan membunuh Raja Surgawi. Pada kenyataannya, ayah dan anak Ji Zheng Yang memiliki tingkat kekuatan ini juga saat itu. Jika bukan karena direncanakan oleh Ji Zheng Yang, pasangan ayah dan anak mereka juga tidak akan binasa. Kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, hanya menampilkan gerakan ini di depan, dia bahkan tidak bisa melepaskan seper seribu kekuatan gerakan ini. Namun meski begitu, miriat soul extinction juga bukan yang bisa ditahan oleh Sye Lingzi, jiwa sisa ini. Sebenarnya, Ye Yuan berpikir untuk menanyakan beberapa hal dari Sye Lingzi. Namun kemudian, dia menyerah pada ide ini. Lingzi Sye ini terlalu berbahaya. Lebih baik memusnahkan langsung lebih aman. Tak lama, Jun Tianyu adalah orang pertama yang secara bertahap bangun. Kewaspadaan Jun Tianyu sangat tinggi. Hal pertama yang dia lakukan ketika bangun adalah untuk mengedarkan energi esensialnya untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan. Tapi segera, dia melihat Ye Yuan sedang tersenyum padanya. Pada saat itulah dia menenangkan pikirannya. Saudara Jun memang tangguh. Wilayah kultifasi Anda lebih rendah daripada Ying Tianya dan Pei Wen Qiang, tetapi Anda bangun lebih dulu sebelum mereka, puji Ye Yuan. Jun Tianyu memang bakat yang luar biasa. Dalam hal potensi, dia melemparkan dua Lord City ini beberapa jalan di belakang. Surga pencerahan alam seniman bela diri yang keluar untuk menjadi penguasa sebuah kota pada dasarnya tidak memiliki banyak harapan di jalur bela diri, itu sebabnya mereka akan mencari jalan keluar lain. Selama mereka masih memiliki harapan dalam seni bela diri, sebagian besar akan tetap di tanah suci untuk terus bercocok tanam. Tapi Jun Tianyu adalah seorang outlier di Ancient Opulence City. Jun Tianyu tersipu malu, tapi kemudian dia menunjuk ke Suiyan yang sudah mati dan berkata dengan heran, Orang ini. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan dengan singkat menceritakan seluruh proses insiden itu, tapi dia bersembunyi karena direbut oleh Si E Lingzi bagian ini. Berdasarkan kisah Ye Yuan, Si E Lingzi dan roh primordialnya jatuh dan menjadi musuh. Saat itulah dia memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi, mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Kecuali, meski begitu, Jun Tianyu juga takjub. Ye Yuan mengatakannya dengan sederhana, tetapi untuk menemukan kesempatan hidup dalam hal ini, itu benar-benar tidak dapat dilakukan oleh orang kebanyakan. Tidak lama kemudian, Ying Tianya dan Pei Wen Qi yang bangun pada saat yang bersamaan. Yang lain juga secara bertahap bangun satu demi satu. Tentu saja, mereka yang baru saja sadar kembali juga memiliki pandangan dipukul tidak masuk akal mengenai situasi saat ini. Jun Tianyu dengan singkat menceritakan situasinya. Baru kemudian mereka tahu bahwa mereka mencicit dengan hidup mereka lagi. Ye Yuan tidak hanya membahas misi E Lingzi dan Grave Flame Heretic Fire, ia bahkan menyelesaikan racun Strain Nether Flower di tubuh mereka. Tidak peduli apakah mereka mau atau tidak, masing-masing dari orang-orang ini berutang budi kepada Ye Yuan. Terutama Pei Wen Qi yang dan He Su Ming. Kedua orang ini sangat malu di samping. Tapi Ying Tianya terlihat pahit. Hubungannya dengan Su Yan sangat baik. Oleh karena itu, ia mempertaruhkan nyawanya dan juga harus datang ke gua kuno ini untuk menyelamatkan Su Yan. Hanya saja dia tidak akan pernah berpikir bahwa ternyata sebelum dia memasuki gua ini, Su Yan sudah dirasuki oleh Grave Flame Heretic Fire. Ying Tianya memeluk mayat Su Yan dan menangis, membuat semua orang di sampingnya tidak bisa menahan diri dari merasa sedih di hati mereka juga. Perjalanan ini, jika bukan untuk Ye Yuan, hasil mereka mungkin semua akan sangat tragis. Sebelum ini, mereka sudah benar-benar musnah. Meskipun mereka semua bangun, masing-masing dan setiap orang memiliki sebagian besar energi esensi mereka diekstraksi. Bahkan jika mereka kembali ke bentuknya, alam kultifasi mereka kemungkinan menghadapi risiko jatuh juga. Surga pencerahan seniman bela diri Rilem masih baik-baik saja, tetapi kerugian seniman bela diri Rilem tanpa batas kali ini sedikit terlalu banyak. Menurut perkiraan Ye Yuan, itu akan sangat sulit untuk pulih ke kekuatan puncak. Tentu saja, Ye Yuan memiliki kemampuan untuk membantu mereka menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Tapi dia bukan sepatu yang baik sampai sejauh ini. Kecuali, pada saat seperti ini, sudah tidak ada orang yang memperhatikan ini. Mampu bertahan dengan kebetulan sudah sangat tidak mudah. Setelah beberapa lama, Ying Tianya akhirnya menariknya bersama. Dia menyingkirkan mayat Su Yan, berencana mengirimnya kembali ke tanah suci untuk dimakamkan. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa pada saat ini, Pei Wen Qiang benar-benar datang di depannya dan berkata dengan tangan tergenggam, Wah, perjalanan ini. Terima kasih banyak. Pei Wen Qiang ini mengandalkan bahwa kakak laki-lakinya adalah salah satu dari tujuh putra suci dan tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Tapi kali ini, Ye Yuan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya berulang kali. Ini juga akhirnya membuatnya merasa agak malu. Ye Yuan tahu bahwa dengan kepribadian Pei Wen Qiang, bisa mengatakan dua kata ini sudah sangat tidak mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu sopan. Kamu juga mengatakannya, agar aku bisa keluar. Karena itu, kita jujur. Pei Wen Qiang adalah orang yang sangat menghargai wajahnya. Jika Ye Yuan memanjat sepanjang tiang, dia akan merasa sedikit lebih baik sebagai gantinya. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa mereka persegi dengan sangat murah hati membuatnya merasa sangat malu. Itu hanya untuk melihatnya berkata dengan wajah marah, Nak, jangan beri aku itu. Pei ini tidak pernah berhutang pada orang lain. Bantuan ini, Pei ini telah mencatatnya. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, selama karena di dalam tanah suci, Pei ini memiliki kemampuan untuk membantu Anda mencapainya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, Baiklah. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi dan mencarimu. Bab 764 Ye Yuan, bagaimana kita keluar sekarang? Jun Tianyu bertanya apa yang semua orang pikirkan. Semua orang mengangkat telinga mereka. Tempat sialan ini, mereka tidak ingin tinggal sebentar lagi. Bahkan Ying Tianya dan Pei Wen Qiang juga tanpa sadar mengangkat telinga mereka. Dari saat mereka bangun, Ye Yuan sudah menjadi tulang punggung mutlak kelompok orang-orang mereka. Lupakan tentang He Suming, bahkan Pei Wen Qiang yang selalu suka melompat-lompat pun menundukkan kepalanya. Siapa lagi yang berani melompat keluar? Ye Yuan berkata, pintu keluar tepat di altar pengorbanan di sana. Ayo pergi. Selama periode yang semua orang tidak sadar, Ye Yuan tidak tinggal diam. Dia menggunakan seni rahasia untuk menyiksa roh primordial grave flame untuk pertarungan, memaksanya untuk mengatakan banyak rahasia grotto ini. Si E Lingzi menyiapkan banyak rencana darurat untuk menghidupkan kembali. Rencana cadangan ini, dia tidak bisa menggunakan semuanya. Semua ini menguntungkan Ye Yuan. Dan altar pengorbanan itu bukan hanya inti dari penyegelan jiwa-penyegelan luotian jiwa, itu juga lorong gua yang menuju ke dunia luar. Orang harus mengakui bahwa pencapaian Si E Lingzi dalam formasi ini masih patut dipuji. Kecerdikan idenya, Ye Yuan agak mengaguminya juga. Di altar pengorbanan, Ye Yuan membuka arah transmisi sesuai dengan metode yang grey flame katakan padanya. Semua orang mendorong peti mati, tetapi hal-hal di dalam sudah dipindahkan oleh Ye Yuan lama, benar-benar kosong. Di dalam peti mati ini adalah lorong arah air transmisi. Semua orang memasuki peti mati. Sebuah cahaya bercahaya menyala, dan mereka akhirnya menghilang dari dalam gua kuno ini. Pada saat ini, di daerah Rangsi yang jauh, markas besar Heaven's Destiny Trading Company, seorang kaisar alkimia sedang meneliti pil obat. Seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semua putih duduk tidak jauh darinya, saat ini sedang menikmati teh. Kaisar alkimia yang meneliti pil obat adalah sesuatu yang paling umum. Hanya saja apa yang diletakkan di atas mejanya sebenarnya semua pil obat tier 5. Pusat kekuatan kaisar alkimia yang meneliti pil obat tier 5, sekarang ini, bukanlah hal yang biasa. Banyak wadah batu giok ditempatkan di atas meja. Di dalam wadah itu ada segala macam cairan. Saat ia meneliti, alisnya dirajut dengan erat. Pada akhirnya, dia menarik nafas dan menghela nafas dalam-dalam, meletakkan pekerjaan di tangannya. Ketika lelaki tua itu yang rambut dan janggutnya semua putih melihat situasinya, dia meletakkan cangkir teh di tangannya, datang ke sisi kaisar alkimia, dan berkata dengan agak terkejut, Adik Sun Z, bahkan kamu tidak dapat mendekonstruksi ini dengan sedikit-sedikit pil obat tier 5 juga. Pena tua pertama, bukan karena aku, Sun Z, sedang meningkatkan moral orang lain sambil mengurangi prestis sekita. Bahkan jika pil obat ini dibawa ke asosiasi alkemis, beberapa monster tua itu mungkin tidak dapat mendekonstruksi mereka juga. Sun Z berkata sambil menghela nafas emosional. Alice Veselder terangkat ketika dia berkata dengan takjub, Benarkah itu aneh? Sun Z menganggup dan berkata, pil obat tier 5 ini terlihat sederhana, tetapi mereka disempurnakan dan dibentuk dengan metode yang unik. Dan komposisi yang kami dekonstruksi, secara logis, tidak dapat disuling menjadi pil sama sekali ketika disatukan. Alkemis ini hanya seorang jenius. Aku benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menggabungkan ramuan obat ini bersama-sama, dan bahkan membiarkan efek obat-pil obat meningkat begitu banyak. Dalam pandangan saya, ini benar-benar tak terbayangkan. Sun Z ini adalah kepala alkemis Heaven Destiny Trading Company, dan juga Heaven's Destiny Trading Company dan satu-satunya Kaisar Alkimia tingkat tinggi. Dan pil obat yang diateliti adalah tepatnya pil obat yang dikirim dari wilayah Valian Putih yang jauh, cabang perusahaan takdir surga-takdir surga Tanah Suci Crimson Afterglow, dan juga beberapa jenis pil obat Yeyuan yang baru diluncurkan. Sebenarnya, setelah pil obat ini dikirim ke kantor pusat Heaven's Destiny Trading Company, sudah ada sekumpulan pusat kekuatan Kaisar Alkimia yang mencoba mendekonstruksi mereka sebelumnya. Hanya saja hasil akhirnya jelas. Perusahaan perdagangan takdir surga melihat peluang bisnis dari pil obat ini dan secara alami tidak ditugaskan untuk gagal seperti ini. Oleh karena itu, mereka membiarkan wilayah Valian Putih mengirim beberapa pil obat lagi dan membiarkan kepala alkemis, Master Sun Z, mencoba membusuk. Kecuali, hasil akhirnya masih gagal. Pil obat ini sebenarnya semua ditingkatkan oleh Yeyuan di masa-masa awalnya untuk meneliti teori obat. Hanya saja Yeyuan tidak membiarkan mereka muncul di dunia. Dalam kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun sangat angkuh dan meremehkan pil obat tier 5 versi perbaikan ini. Apa yang benar-benar bisa menggerakkan Ji Qingyun mungkin juga hanya beberapa pil obat tier 9 yang jarang terlihat. Itu juga beruntung bahwa Yeyuan tidak membuat pil obat ini diketahui masyarakat di kehidupan sebelumnya. Atau yang lain, dia benar-benar tidak akan berani membawa mereka keluar untuk menjual. Dia, penatua pertama, jelas tahu bisnis itu juga. Mendengar ini, dia berkata dengan agak terkejut, teori pengobatan sebenarnya tidak masuk akal. Sun Z menganggup dan berkata, bukan hanya tidak masuk akal, itu hanya penuh omong kosong. Beberapa jenis ramuan obat ini dikelompokkan bersama, secara logis, bahkan jika diberikan kepada Dewa Alkimia untuk disempurnakan, itu juga harus menjadi pil yang tidak valid. Benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan ahli alkimia ini, untuk benar-benar dapat mengubah busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Penatua pertama, pil obat ini. Siapa yang memperbaikinya? Seh, maka itu benar-benar aneh. Aku sudah bertanya kepada cabang White Valiant Regen sebelumnya. Pil obat ini hanya disempurnakan oleh bocah Rilem Traversing Divine yang baru saja naik. Ketika Penatua pertama mengatakan ini, bahkan dia sendiri tidak cukup berani untuk mempercayainya. Sun Z meraih pakaian Elder pertama ketika dia mendengar itu dan berteriak kaget, apa yang kamu katakan? Divine Traversing Rilem, Alchemy Sovereign, ini, kamu tidak bercanda denganku, kan? Teriakan terkejut Sun Z, bahkan suaranya berubah. Kejutan di hatinya bisa dibayangkan. Seorang alkemis puncak seperti Sun Z tidak akan pernah peduli dengan urusan dunia. Ketika Penatua pertama membawa pil obat untuk didekonstruksi, meskipun dia agak tidak setuju di hatinya, dia masih melakukannya. Apalagi sudah ada banyak kaisar alkimia yang tidak bisa mendekonstruksi mereka sebelum ini. Karena itu, ia tidak menanyakan asal obat pil ini sama sekali. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa itu disempurnakan oleh penguasa alkimia, reaksi pertamanya adalah bahwa itu tidak mungkin. Penatua pertama tersenyum pahit dan berkata, Adik Sun Z, apakah Anda merasa punya banyak waktu luang untuk bercanda dengan Anda? Sebenarnya, pertama kali saya mendengar berita ini, saya sama sekali tidak percaya. Tapi hanya setelah bertanya berulang kali saya mengkonfirmasi bahwa ini memang benar. Tetapi saya mendengar bahwa masih ada tuan di belakang bocah ini. Hanya saja ahli ini belum pernah menunjukkan wajahnya sebelumnya. Sisi itu menebak apakah yang disebut pakar ini tidak sama sekali tidak ada. Sun Z menarik nafas dingin, tatapannya menjadi heran. Penatua pertama, sebenarnya, setelah aku gagal sebelumnya, aku mengaitkannya dengan seseorang. Jika benar-benar ada orang yang bisa mencapai level ini di dunia ini, maka hanya ada dia. Tapi masalahnya adalah, orang itu sudah lama mati. Mungkinkah, junior ini memperoleh warisan dewa alkimia di alam bawah? Begitu kata-kata itu keluar, bahkan Sun Z sendiri menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, mengatakan, bagaimana itu mungkin? Itu terlalu tidak masuk akal. Hati penatua pertama digerakkan, dan dia bertanya, mungkinkah siapa yang kamu bicarakan sebelumnya menjadi? Sun Z menganggupkan kepalanya, dengan ekspresi yang mengidolakan, ketika dia berkata satu per satu, itu benar, ini Ji King Yun. Berhenti sebentar, Sun Z menambahkan, Ji King Yun benar-benar jenius alkimia nomor satu dalam puluhan ribu tahun ini. Pemahamannya terhadap alkimia adalah kutub yang terpisah dari kita, yang disebut Kaisar Alkimia. Justru karena itu sehingga dia akan sering memurnikan pil obat aneh yang tak terbayangkan. Jika belenggu ini tidak bisa dipatahkan, dia menjadi seorang dewa alkimia adalah sesuatu cepat atau lambat. Huh, sayangnya, seorang jenius dari generasinya benar-benar binasa seperti ini. Bab 765 Penatua pertama dan Sun Z membahas tentang Ji King Yun, keduanya sangat meratapi, terutama Sun Z. Sun Z, sebagai Kaisar Alkimia tingkat tinggi, sudah berdiri di puncak rantai makanan alkemis. Tetapi bahkan dia benar-benar memiliki mental yang sangat mengidolakan terhadap Ji King Yun. Omong-omong, sejak ayah keluarga dan putra Ji meninggal, tidak hanya balai pengobatan raja ini tidak menurun, bahkan menjadi lebih kuat. Hanya saja balai pengobatan raja ini menjadi semakin misterius. Awalnya, surga takdir kita trading company masih memiliki beberapa kolaborasi dengan mereka. Tetapi sekarang, semuanya ditangguh, First Elder berkata. Ketika medisin King Hall berada di masa puncaknya, itu adalah target berbagai perusahaan perdagangan puncak rilem dewa jatuh satu sama lain untuk bekerja sama. Pada satu titik, itu bahkan menaungi asosiasi alkemis. Kecuali, masa lalu sudah berlalu dengan angin. Balai pengobatan medisin saat ini juga tidak lagi dengan balai pengobatan medisin di masa lalu. Sun Zhe menghela nafas dan berkata, kematian Ji King Yun adalah semacam kemunduran ke jalur alkimia. Jika dia tidak mati, seluruh dunia alkimia akan memiliki transformasi revolusioner yang terjadi sebelum lama. Jika seperti itu, mungkin juga merupakan awal lain dari alam surgawi. Sayang sekali, memalukan. Tapi untuk mengatakan bahwa bocah yang memurnikan beberapa jenis pil obat ini memiliki hubungan dengan Ji King Yun, itu juga terlalu mengada-ada. Menurutku, dia seharusnya mendapatkan beberapa warisan alkemis kuno, dengan begitu dia tahu bagaimana caranya. Sempurnakan beberapa pil obat ini, kata Penatua pertama. Sun Zhe menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Tapi aku menyarankan agar perusahaan dagang untuk lebih memperhatikan anak ini. Jika ada kemungkinan, membiarkan dia bergabung dengan perusahaan perdagangan adalah yang terbaik. Prestasi masa depannya pasti akan di atas milikku. Penatua pertama berkata, saya tentu tahu itu. Pil obat ini. Tinggalkan mereka. Nanti, aku akan mengundang beberapa rekan alkemis untuk meneliti pil obat ini bersama-sama, kata Sun Zhe. Di wilayah Grid Siang, ada dua tanah suci peringkat satu, kota Bulan Cerah dan kota Fast Sun. Bright Moon City terkenal di seluruh alam surgawi karena Moonlight Heavenly Eye, sementara Fast Sun City menjadi nama rumah tangga dengan Fast Sun Flamehat Pupil. Dua tanah suci tingkat satu yang perkasa masing-masing dikendalikan oleh dua keluarga besar Yue dan Zhou. Tidak ada yang bisa mengguncang mereka. Tetapi pada saat ini, keluarga Yue Bright Moon City menyambut tamu terhormat. Orang ini adalah wakil ketua asosiasi alkemis, Lord Kuan Sing Si. Bahkan Yue Mengli juga tidak mengharapkannya, bahwa keluarga Zhou sebenarnya bisa mengundang Kuan Sing Si. Kecuali, setelah memberikan diagnosa pada Yue Mengli, alis Kuan Sing Si bersatu dan berulang kali mengeluh, sungguh aneh. Sungguh aneh. Zhou Yan hati-hati bertanya di samping, Tuan Ketua, aspek aneh apa? Yang dimiliki penyakit liar? Kuan Sing Si diundang oleh keluarga Zhou. Oleh karena itu, Zhou Yan secara alami harus menemaninya di samping. Menyembuhkan Yue Mengli akan menjadi perbuatan baiknya, milik Zhou Yan. Yue Mengli tidak akan dapat menemukan alasan lagi untuk menolak pernikahan ini. Kuan Sing Si berkata, Aku baru saja melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa selain memiliki fisik mata surgawi cahaya bulan, Li Er sebenarnya masih memiliki fisik roh lain yang sangat langka. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Zhou Yan menjadi kaku, dan jantungnya berdebar. Ketua Dewa, secara logis, memiliki dua jenis tubuh roh seharusnya menjadi hal yang baik, mengapa? Zhou Yan berteriak dalam hatinya, tidak boleh seperti itu, apapun yang terjadi F bawaan battle soul fisik. Namun, kenyataannya kejam ini. Kuan Sing Si berkata, Jika itu adalah tubuh roh biasa, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik. Tapi fisik jiwa pertempuran bawaan ini berbeda. Dalam catatan alam surgawi, fisik jiwa pertempuran bawaan hanya muncul beberapa kali sedikit. Jenis ini fisik roh membutuhkan roh dan daging untuk bergabung menjadi satu tetapi bentrok dengan Moonlight Heaven Li Ai fisik. Dua jenis fisik roh memangsa jiwa surgawi, yang mengakibatkan penyakit Li Air saat ini. Dengan setiap kata yang dikatakan Kuan Sing Si, wajah Zhou Yan menjadi lebih gelap. Diagnosisnya sebenarnya persis sama dengan itu. Benar-benar melihat hantu. Ketika Li Air mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan senyum pada Ye King. Ye Yuan memang tangguh. Dalam hal standar alkimia, dia sama sekali tidak berada di bawah lore Kuan Sing Si ini. Namun, Ye Yuan mengatakan bahwa ia mampu mengobati penderitaan yang berlawanan dari fisik rohnya. Kuan Sing Si ini, mungkin tidak bisa melakukannya, kan? Tuan Ketua, lalu penyakit Li Air, mata Zhou Yan membawa harapan. Dia berdoa dalam hati agar Kuan Sing Si dapat menyembuhkannya. Dengan begitu, dia bisa membunuh bocah itu tanpa keraguan. Beberapa hari ini, Zhou Yan telah mengganggu Yue Mengli setiap hari. Tapi bagaimana mungkin dia tidak merasa bahwa hati Yue Mengli terikat di tangan bocah yang menjijikkan itu. Dengan berlalunya waktu, kecemburuan di hatinya tumbuh semakin tebal. Kuan Sing Si menghela nafas dan berkata, penyakit jiwa surgawi adalah yang paling berbahaya. Selain itu, tubuh roh lahir dari langit dan bumi, dan sama sekali tidak ada cara menggunakan kekuatan obat untuk mengubahnya. Kecuali jika surga dapat mengambil kembali salah satu darinya tubuh roh, jika tidak, tidak bisa disembuhkan. Ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia berkata tanpa syarat, budidaya alkimia ketua sangat tinggi. Mungkinkah bahkan Anda tidak berdaya juga? Kuan Sing Si berkata dengan tak berdaya, tidak peduli seberapa kuat budidaya alchemipat seseorang, itu juga tidak maha kuasa. Selalu ada penyakit mematikan yang tidak dapat diobati. Sai, dua jenis tubuh roh ini, salah satu dari mereka akan sangat luar biasa tangguh, tapi berkumpul di satu tubuh, itu adalah takdir sejati yang membuat olok-olok orang. Li Er tidak boleh menggunakan kekuatan jiwa di masa depan. Atau, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Saat dia berkata, dia menatap Ye King di samping, ekspresinya sedikit berkurang saat dia berkata, pohon roh Azure sangat langka. Aku percaya bahwa ayahmu menghabiskan harga yang cukup besar untuk mendapatkannya, kan? Hanya saja bahkan dengan Azure Spirit Heart Fusing Fluid, itu hanya bisa mengobati gejalannya dan bukan akarnya. Ekspresi Zhou Yan tiba-tiba berubah, dan dia bertanya kepada Kuan Xing Zi, Tuan Ketua, jika Anda tidak bisa menyembuhkan penyakit Li Er ini juga, apakah masih ada orang yang bisa mengobatinya di dunia ini? Ketua Jing He. Ketua Jing dari mulut Zhou Yan tepatnya keberadaan puncak alchemipat alam surgawi, Ketua Asosiasi Alkemis, Jing Feng Tian. Kuan Xing Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, Ketua Jing mungkin tidak akan memotongnya juga. Selain itu, bahkan jika dia mampu, kemungkinan sangat sulit bagi Li Er untuk bisa menunggu dia mengambilnya. Tindakan juga. Zhou Yan tiba-tiba berkata dengan Yue Mengli dengan senyum dingin, Li Er, apakah Anda mendengar itu? Bahkan Ketua Jing tidak bisa. Mungkinkah Anda berpikir bahwa penduduk asli tingkat bawah dapat menyembuhkan penyakit terminal Anda? Yue Mengli tersenyum dan berkata, karena bahkan Ketua Jing tidak dapat melakukan apapun untuk membantu, lalu mengapa tidak membiarkan dia mencobanya. Kamu, aku pikir kamu memikirkan tentang orang asli di hatimu, kan? Zhou Yan berkata dengan marah. Jadi bagaimana kalau ia, Yue Mengli berkata tidak dengan patuh atau dengan angkuh. Kamu, seluruh orang Zhou Yan hampir mati karena marah. Li Er, keponakanku yang terhormat tidak bertugas untuk mengundang Tuan Kuan Xing Zi ke sini untuk mendiagnosis denyut nadimu dengan niat terbaik. Ada apa dengan sikapmu, kata seorang pria parubaya yang bermartabat di sampingnya. Pria parubaya ini adalah penguasa Bright Moon City, Yue Nantian. Sebelumnya, dia tidak berbicara sepanjang waktu. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Aborigin. Huhu, maafkan orang tua ini karena berbicara belak-belakan, tetapi bagaimana mungkin penduduk asli tingkat rendah mungkin mengobati penyakit terminal seperti itu. Kuan Xing Zi tiba-tiba berkata sambil tertawa. Ketika Zhou Yan mendengar kata-kata ini, rohnya segera sangat bersemangat. Seperti memperlihatkan daya, dia berkata kepada Yue Meng Li, Li Er, apakah kamu mendengar itu atau tidak? Yue Meng Li memberinya pandangan menghina dan berkata dengan senyum dingin, sepertinya Zhou Yan sangat berharap aku melepaskan dunia ini. Ekspresi Zhou Yan berubah kaku, dan dia buru-buru berkata, Aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Pada akhirnya, itu berakhir dengan nada masam. Setelah semua orang pergi, wajah Yue Meng Li tampak sedikit kuyuh ketika dia bergumam, dalam sekejap, ini sudah lebih dari setahun. Sudah lama, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Bab 766. Awalnya dia berpikir bahwa kerinduan untuk Ye Yuan hanya karena dia sangat mirip dengan orang itu. Tapi setelah Yue Meng Li kembali ke alam surgawi, dia menemukan bahwa sosok Ye Yuan terus melekat di benaknya dan tidak pergi. Yue Meng Li yang sekarang memiliki kerinduan yang mendalam tertulis di seluruh wajahnya. Menurut kecepatan kultifasi Ye Yuan, dia mungkin sudah naik ke alam surgawi sekarang, kan? Ye Qing tiba-tiba berkata. Yue Meng Li menganggupkan kepalanya, tetapi dia berkata dengan cemas, Apa yang aku khawatirkan juga justru ini. Zou Yan menanamkan murid fastsun flamehet pupil pada tubuh Ye Yuan. Jika dia benar-benar bertekad berurusan dengan Ye Yuan, dengan kekuatannya saat ini, dia jelas bukan pasangan. Tapi Ye Qing tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi Ye Yuan bocah itu sangat tidak normal. Jejak yang sangat kecil mungkin tidak akan banyak berpengaruh padanya. Mata Yue Meng Li berbinar, dan dia berkata, Benarkah? Ye Qing menganggup dan berkata, Kapan kamu melihat bocah itu menderita kerugian sebelumnya? Lagi pula, jika Ye Yuan benar-benar orang yang kamu curigai, bagaimana dia menempatkan Zou Yan kecil yang lemah di hadapannya? Yakinlah, tunggu sampai bocah itu muncul di depan Anda sekali lagi, dia pasti akan menginjak-injak Zou Yan di bawah kaki. Beberapa hari ini, Ye Qing terus-menerus mengikuti Yue Meng Li dan juga tahu sedikit rahasia tentang Ye Yuan, termasuk kecurigaan Yue Meng Li tentang Ye Yuan. Yue Meng Li berkata setengah tak percaya, Benarkah? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu hanya menunggu dan melihat. Ye Qing berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Zou Yan saat ini sedang dalam kemarahan yang mengjulang. Penduduk asli sialan ini, untuk benar-benar menghapus jejak murid fastun flamehet murid tuan muda ini. Sialan, sialan, tuan muda ini tidak percaya bahwa aborigin kecil yang lemah benar-benar dapat menyembuhkan penyakit liar. Zou Yu, menurut koordinat, orang asli yang naik dari dunia tanpa akhir itu harusnya berada di beberapa daerah barat daya. Kamu mengirim orang ke sini sekarang. Kamu harus menemukan pang itu untukku. Ya, tuan muda, seorang pria parubaya yang tampak berjaga-jaga mengakui. Ketika Zou Yan memasuki dunia tanpa akhir saat itu, melalui koordinat yang diberikan oleh pria berjubah hitam itu, langsung menghancurkan pesawat dan jatuh. Adapun di mana seniman bela diri dunia tanpa akhir bisa naik ke, dia juga tidak tahu. Ada lebih dari ratusan juta dunia kecil di alam bawah. Ingin memeriksa wilayah yang sesuai untuk masing-masing pendakian dunia kecil, itu sebenarnya sesuatu yang mustahil. Zou Yan hanya bisa secara kasar memastikan wilayah Ye Yuan naik melalui koordinat. Saat itu, Zou Yan meninggalkan jejak di tubuh Ye Yuan untuk menemukan Ye Yuan lebih mudah. Tapi siapa yang tahu bahwa sebelum Ye Yuan naik, dia menghapus jejak murid Fast Sun Flamehet. Hari ini, Zou Yan dengan sengaja pergi untuk merasakan jejak yang ditinggalkannya tetapi menemukan bahwa tidak ada jawaban sama sekali. Baru saat itulah dia menyadari bahwa jejaknya sudah terhapus oleh Ye Yuan tanpa sadar. Bagaimana Zou Yan bisa tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun memiliki persahabatan dengan keluarga Zou dan Yue. Dia bahkan sangat akrab dengan metode Fast Sun Flamehet Pupil. Dengan sarana Ye Yuan, ingin menghapus jejak tanpa membuatnya diketahui oleh para dewa atau hantu, itu terlalu mudah. Saat ini, lebih dari setengah bulan sudah berlalu sejak Ye Yuan dan yang lainnya keluar dari gua si Elingsi. Dalam waktu setengah bulan ini, seluruh kota kekuasaan kuno tampak sangat damai. Tidak lama setelah Ying Tianya kembali, dia membawa jasad Zou Yan kembali ke Tanah Suci. He Su Ming juga memilih untuk langsung memasuki pengasingan terminal dan tidak lagi muncul di depan umum. Ye Yuan dan Jun Tianyu juga memilih untuk memasuki pengasingan tertutup. Kehilangan Jun Tianyu di formasi radian Firestar Miss juga tidak kecil, dan dia tidak punya pilihan selain memasuki retret untuk mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya. Jiwa surgawi Ye Yuan juga memiliki kerugian besar. Dalam waktu setengah bulan ini, Ye Yuan juga mengeluarkan beberapa pil obat sebelum sepenuhnya memulihkan jiwa surgawinya. Sejak meninggalkan kota kekuasaan kuno sampai Ye Yuan keluar dari pengasingan, di antara ini kira-kira waktu dua bulan telah berlalu. Tetapi selama periode waktu ini, ada banyak pesanan dari pesanan pil obat tier 6. Ye Yuan telah menyuling baj pil obat tier 6 sebelum pergi. Hasil akhirnya secara alami sama dengan apa yang dia katakan, sebagian besar adalah pil obat tingkat tinggi. Dengan ini, reputasi pavilion obat harum memiliki awal yang luar biasa di Ancient Opulence City. Seniman bela diri Boundless Realm di Ancient Opulence City hampir saja menginjak-injak ambang pintu pavilion obat harum. Setiap hari, ada banyak pesanan pil obat tier 6. Tapi Ye Yuan tidak ada. Kian R. dan Lee Huiseng melihat banyak pesanan ini, tetapi bingung apa yang harus dilakukan. Mereka tidak berani membuat jaminan semacam ini bahwa pil obat tier 6 yang diberikan kepada semua orang semuanya akan bermutu tinggi. Lee Huiseng bahkan datang dengan ide busuk selama ini, ingin membiarkan pembangkit tenaga leluhur alkimia perusahaan perdagangan meteor datang dan sempurnakan, tapi ini ditolak mentah-mentah oleh Kian R. Hal semacam ini seperti pujian publik tidak boleh dihancurkan. Tanpa pilihan lain, Kian R. hanya bisa mendorong semua pesanan ini kembali dan menunggu Ye Yuan kembali. Bagaimana Kian R. bisa berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memasuki retret segera setelah kembali? Selain itu, retret ini adalah waktu setengah bulan. Seniman bela diri semacam ini yang segera memesan, kebanyakan dari mereka membutuhkan pil obat segera. Membebani pesanan dua bulan sekaligus, bagaimana mungkin para seniman bela diri ini tidak cemas? Terutama beberapa hari ini, para seniman bela diri berharap bahwa mereka dapat merobek papan nama pavilion obat harum. Kian R. cemas sampai dia mondar-mandir di tempat pengasingan Ye Yuan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia akhirnya melihat Ye Yuan keluar dari pengasingan. Tuan dan tuanku, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Jika kamu masih tidak keluar dari pengasingan, pavilion obat harum benar-benar harus berakhir selamanya. Kian R. membawa nada kesal saat dia mengerutu. Kian R. benar-benar membawa beberapa nada manja ketika dia mengatakan kata-kata ini, membuat orang tidak bisa marah. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, jika itu keluar dari bisnis, cukup buka lagi akan dilakukan. Langit tidak akan jatuh. Bicara tentang hal itu, apa yang Anda temui? Kian R. berkata dengan cemas, kamu, kenapa kamu tidak memiliki skor di hatimu sama sekali? Api sudah menyala sampai ke alis, dan kamu sebenarnya tidak gugup sama sekali. Kian R. mengatakan kesulitan yang dihadapi pavilion obat harum bagi Ye Yuan untuk didengar. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan akan terbakar dengan kecemasan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia hanya tersenyum tipis dan berkata, aku bertanya-tanya seberapa besar masalah itu. Bukankah itu hanya beberapa pil obat TR6? Berikan perintah kepada saya, terbaru dengan waktu dua hari, saya akan menyerahkan pil obat semua ke tangan Anda. Kian R. menatap dengan mata terbelalak dan berkata, T2 hari. Kamu tidak bercanda denganku. Aku punya ratusan pesanan obat pil TR6 di tangan. Pakar di belakangmu itu benar-benar dapat memperbaiki selesai dalam dua hari. Sebenarnya, Kian R. sudah lama menduga, ahli apa di belakang, omong kosong. Orang ini yang memperbaiki pil obat TR6 pasti Ye Yuan sendiri. Hanya saja beberapa kata, itu tidak pantas untuk Kian R. untuk mengatakan secara eksplisit. Kian R. adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa begitu beberapa kata diucapkan, kolaborasi mereka dengan Ye Yuan akan berakhir di sini. Sebenarnya, ketika Kian R. mendengar Ye Yuan membuat janji semacam itu saat itu, dia juga melompat ketakutan. Baru saja mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa ada master di belakang setelah itu, Kian R. mengatur pikirannya sedikit tenang. Namun, Ye Yuan dan dia, mereka sudah sangat dekat. Dia belum pernah melihat apapun yang disebut ahli. Karena itu, dia dengan berani menebak bahwa orang yang memurnikan pil obat adalah Ye Yuan sendiri. Pada saat itu, dia juga membuat dirinya ketakutan, merasa bahwa hasil seperti ini terlalu fantastis. Bagaimana mungkin alkemis Sovereign Realm Alchimia mungkin memperbaiki pil obat TR6? Tidak masalah jika memurnikan pil obat TR6. Tetapi mereka bahkan semua pil obat-obatan kelas atas dan di atas. Ini terlalu keterlaluan. Bab 767. Kian R. tidak memberitahu siapapun hasil tebakannya, termasuk orang-orang perusahaan perdagangan meteor. Itu karena dia melihat peluang bisnis besar pada Ye Yuan. Ye Yuan menggunakan alasan bahwa ada seorang ahli yang membantu di belakang adalah karena saat ini, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia bisa memperbaiki pil obat TR6. Jika dia membocorkan informasi ini, begitu Ye Yuan mengetahuinya, dia pasti akan jatuh bersamanya. Kerjasama yang disebut juga akan berakhir di sini. Tapi Kian R. bukan orang yang berpandangan pendek. Bakat alkimia Ye Yuan terlalu menantang surga. Jika mereka berteman baik dengannya, bukankah perusahaan perdagangan meteor akan melambung ke langit di masa depan? Begitu karakter seperti itu tumbuh, mereka pasti akan mencengangkan seluruh alam surgawi di masa depan. Sangat mudah untuk menambahkan bunga kesulaman tetapi sulit untuk mengirimkan arang di salju. Ye Yuan bangkit dari siapapun sekarang. Justru saat itulah dia membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, Kian R. memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan Ye Yuan dengan biaya berapapun. Hanya saja demikian, ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan hanya perlu dua hari untuk menyelesaikan pemurnian beberapa ratus pil obat TR6, itu mengejutkannya sampai rahangnya terbuka lebar. Ini beberapa ratus pil obat TR6, bahkan jika diberikan kepada He Suming untuk disempurnakan, mungkin akan memakan waktu setengah bulan, bahkan waktu sebulan juga. Tapi Ye Yuan, penguasa alkimia kecil-kecil ini sebenarnya hanya membutuhkan dua hari. Ye Yuan berkata dengan dingin, kekuatan orang itu bukan yang dapat Anda bayangkan. Pil obat ini tidak layak disebutkan sama sekali di matanya. Kemudian, Anda membiarkan mereka mengirim ramuan obat dan memesan semua kekediaman saya. Dua hari kemudian, Anda secara alami akan memiliki jawaban yang memuaskan Anda. Ye Yuan telah mengatakan semua ini, tapi kemudian dia tampaknya memikirkan sesuatu lagi dan berkata, Oh, benar, perintah pil obat TR6 ini harus membatasi mereka sedikit di masa depan. Jika tidak, tidak akan ada akhir untuk itu. Uh. Jika ada seniman bela diri yang pil obatnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa, mereka dapat memotong garis atau sesuatu. Ini. Baiklah. Oh ya, masih ada sesuatu. Ketua perusahaan perdagangan nasib surga, Zuo Xin, telah datang ke pavilion obat harum untuk menemukanmu berkali-kali. Aku sudah memberitahunya bahwa kau dalam keadaan tertutup pengasingan. Tapi dia masih datang setiap hari. Ku rasa dia harus datang sekitar waktu ini. Kian R berkata. Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, Oh. Sepertinya mereka hampir tidak tahan lagi. Berbicara tentang ini, Kian R berkata dengan senyum puas, itu tidak perlu dikatakan. Dua bulan ini, perusahaan perdagangan meteor kami meluncurkan serangan serba dan sudah mengalahkan Heaven's Destiny Trading Company hingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk balas sama sekali. Sekarang, di kota Opulenskuno, perusahaan perdagangan meteor kami telah melompat ke tempat pertama sebagai perusahaan perdagangan utama nomor satu, sementara pasar yang diduduki perusahaan perdagangan surga takdir mereka sekarang hanya kurang dari 30 persen. Ye Yuan kembali dengan tergesa-gesa dan memasuki retret dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar tidak memperhatikan situasi operasi pavilion obat harum saat ini. Sekarang, mendengar Kian R berkata begitu, dia sangat terkejut. Bahwa Zhuoxin dapat memimpin Heaven's Destiny Trading Company untuk dengan kuat menduduki posisi perusahaan perdagangan utama nomor satu di kota Opulenskuno, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Selanjutnya, perusahaan perdagangan takdir surga berakar dalam di kota kekuasaan kuno. Hubungan mereka terjalin erat menjadi kekacauan yang rumit. Sangat sulit bagi orang lain untuk melawan mereka. Meskipun Ye Yuan sangat percaya diri dengan pil obatnya sendiri, dia juga tidak berpikir bahwa pavilion obat harum bisa benar-benar mengalahkan perusahaan perdagangan takdir surga dalam waktu satu tahun. Dia tidak berharap bahwa Kian R hanya menggunakan dua bulan untuk memeras perusahaan perdagangan destini surga kering sampai mereka hanya tersisa dengan kurang dari 30 persen dari pasar. Hasil ini tanpa sengaja membuat Ye Yuan memandang Kian R dengan cara berbeda. Dalam kesan Ye Yuan, Kian R tidak memiliki banyak kemampuan sama sekali, melihat bahwa dia tidak dapat menangani situasi setelah sekian lama berada di kota kekuasaan kuno. Dia seharusnya milik tipe vas bunga. Selain itu, gadis ini tidak memiliki pandangan ke depan sama sekali. Terakhir kali, dia tidak melihat pil obatnya sama sekali dan akan mengusir orang. Jika tidak karena wajah ketua mereka, Ye Yuan mungkin bahkan tidak akan terganggu untuk bekerja sama dengan perusahaan perdagangan meteor. Merasakan tatapan Ye Yuan, Kian R tidak bisa menahan amarahnya karena malu dan berkata, apa arti matamu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihat akun dua bulan ini. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu. Aku percaya apa yang kamu katakan. Lalu apa maksudmu? Ye Yuan menarik pandangannya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak berharap bahwa seorang wanita muda seperti kamu benar-benar memiliki cara seperti itu. Membuatku agak terkejut. Kian R tersenyum puas ketika dia mendengar itu dan berkata, wanita muda ini punya banyak cara. Di masa lalu, hanya seorang ibu rumah tangga yang pintar yang tidak bisa memasak makanan tanpa beras. Meminjam gelombang angin timur ini, tidak akan aku benar-benar menghancurkan Zhuoxin, pang tua itu. Jika bukan karena markas besar yang tidak setuju untuk mengirim pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia ke sini, perusahaan perdagangan meteor kita akan lama menjadi perusahaan perdagangan nomor satu kota kekuasaan kuno. Omong-omong, orang yang memberikan layanan berjasa terbesar saat ini adalah masih kamu. Bahkan jika aku punya metode lagi, tidak mungkin untuk menjatuhkan Heaven's Destiny Trading Company juga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini demi kultifasi saya sendiri juga. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Tapi kita sudah saling kenal begitu lama, dan saya hanya tahu bahwa Anda disebut Kian R. Saya tidak, aku bahkan tidak tahu nama keluargamu dan belum pernah melihat penampilan aslimu sebelumnya. Bukankah ini kerja sama kita? Gagal dalam kenyataan. Kian R tertegun dan tidak berharap bahwa Ye Yuan tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Ragu sebentar, dia masih membuka cadar wajahnya sendiri. Aku dipanggil Zhao Kian. Sekarang, apakah itu sesuai dengan arti sebenarnya dari istilah itu? Zhao Kian berkata dengan sedikit senyum. Melihat kecantikan Zhao Kian yang melampaui duniawi, mata Ye Yuan tanpa sadar menyala saat dia memuji, nona Kian R. memiliki penampilan yang menakjubkan. Tidakkah melakukan bisnis menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha? Tapi mengapa Anda menutupi wajah Anda dengan kerudung? Orang harus mengakui bahwa Zhao Kian benar-benar jenis kecantikan yang sulit didapat. Dalam pandangan Ye Yuan, itu setidaknya agak setara dengan Xiao Ruyan. Tapi wajah Zhao Kian berubah dingin, dan dia mengenakan kembali kerudung dan berkata dengan mendengus dingin, tahu bahwa kalian semua bau seperti ini. Huh, aku, Zhao Kian, melakukan hal-hal berdasarkan pada kemampuanku sendiri. Bagaimana bisakah aku memamerkan penampilanku? Selesai berbicara, Zhao Kian berbalik dan pergi. Ye Yuan melihat kembali pandangan Zhao Kian dan tidak dapat membantu sedikit linglung saat dia berkata, Zhao Kian ya. Aku ingin tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Zhao Xingchen. Dahi ini terlihat agak mirip. Di pavilion obat harum, di dalam ruang tersembunyi, Zhao Xin memberi Ye Yuan busur dan berkata, seorang alkemis jenius seperti Master Ye, Zhao ini seharusnya datang untuk memberi penghormatan sejak lama. Tapi ada terlalu banyak hal yang harus diperhatikan, dan aku terus sibuk untuk pergi. Dosa, dosa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ketua Zhao terlalu baik. Perusahaan perdagangan surgawi Anda memiliki sein alkimia. Dia memegangi benteng. Bagaimana Anda bisa terlalu memikirkan saya, junior ini? Zhao Xin buru-buru berkata, jangan berani, jangan berani. Dia suming menyinggung Tuan Ye. Itu semua idenya sendiri. Orang ini berpikiran sempit dan iri dengan mereka yang lebih baik dan lebih mampu daripada dia. Hanya saja status Zhao ini adalah aku mendesak berkali-kali, tetapi dia tidak mau berhenti. Huh. Untunglah, dia membawa masalah pada dirinya sendiri dan sudah dipanggil kembali oleh cabang Heaven's Destiny Trading Company, Crimson Afterglow cabang. Baru saat itulah Zhao ini dapat menemukan kesempatan ini untuk datang. Dan menawarkan permintaan maaf kepada guru Ye atas namanya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia berkata dengan heran, He Suming dipindahkan. Zhao Xin menganggup dan berkata, Iya, perusahaan perdagangan takdir surgawi kami sangat menghargai para alkemis jenius muda. Tapi He Suming, ia mengalahkan Master Ye dengan memanfaatkan statusnya. Setelah cabang mengetahui kejadian ini, mereka sangat marah. Mereka tidak hanya marah. Mereka memanggilnya kembali, mereka bahkan mendenda dia gaji 10 tahun. Mata Ye Yuan sedikit menyipit. Dia tidak berharap bahwa He Suming benar-benar berakhir. Mulut omong kosong Zhao Xin, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Hanya saja orang sudah mengeluarkan ketulusan permintaan maaf mereka. Ye Yuan tidak bisa mengeksposnya dengan baik. Terlihat cantik, tetapi tidak berguna. Angin timur mengacu pada Romance of the Three Kingdoms, Sugil yang memiliki segalanya yang dipersiapkan dan tidak memiliki hanya angin yang bertiup dari timur. Ketika angin timur bertiup, kapal itu membakar semua kapal Zhao-Chao. Bab 768 Zuo Xin ini licik dan licik, mendorong semua kesalahan pada He Suming, menelanjangi dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan berpendapat bahwa masalah He Suming mungkin akan dihukum. Dia memiliki perusahaan perdagangan meteor yang mendukum dari belakang. Hal semacam ini, dia hanya perlu menanyakannya sedikit, dan dia akan tahu apakah itu asli atau palsu. Sepertinya perusahaan perdagangan takdir surga berencana untuk berdamai dengannya. Tetapi bisnis mirip dengan medan perang. Ye Yuan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan mereka karena pihak lain menghasilkan. Bahkan jika Ye Yuan bersedia, dapat diasumsikan bahwa Zhao Qian pasti tidak mau juga. Berhenti berbelit-belit, Bicaralah tentang niat Anda untuk datang, kata Ye Yuan dengan dingin. Zhuo Xin sama sekali tidak malu, memancing token dan menyerahkannya kepada Ye Yuan, mengatakan, Tuan Ye, ini token identitas tingkat emas perusahaan perdagangan Destiny milik perusahaanku. Orang yang memiliki token jenis ini. Orang-orang yang memiliki token jenis ini dapat menikmati diskon 40 persen di semua cabang Heaven's Destiny Trading Company. Selain itu, itu setara dengan peringkat senior bintang delapan, Ye Yuan menyelah kata-kata Zhuo Xin segera, mengatakan fungsi token emas ini di detail. Zhuo Xin berkata dengan terkejut, Tuan Ye sebenarnya sangat akrab dengan masalah perusahaan perdagangan nasib surga saya. Di seluruh Tanah Suci Crimson Afterglow, hanya ada satu orang yang memiliki token identitas tingkat emas ini, yaitu Tuan Suci Tanah Suci Crimson Afterglow. Tidak menyangka bahwa Tuan Ye benar-benar tahu banyak detail tentang token ini. Sejujurnya, markas sebenarnya mengirim orang untuk memberikan token identitas tingkat emas ini membuat Zhuo Xin sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa orang yang memiliki token emas ini pada dasarnya semua adalah tokoh kelas berat Tanah Suci. Yang terendah, terendah, juga pembangkit tenaga listrik dao mendalam. Sekarang, markas sebenarnya memberi tanda emas kepada bocah rilem traversing surgawi. Hal semacam ini, ini masih pertama kalinya dia mendengarnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, Apakah kalian mendekonstruksi pil obat yang baru diluncurkan oleh pavilion obat harum atau tidak? Jantung Zhuo Xin berdebar ketika dia mendengar itu. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan memiliki pertanyaan seperti itu. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana mengucapkannya sejenak. Itu masih pertama kalinya Zhuo Xin bertemu Ye Yuan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan jalur alkimia Ye Yuan sangat tangguh, dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya sangat cerdik. Dia hanya mengeluarkan token emas, dan Ye Yuan benar-benar menebak soal mendekonstruksi pil obat. Seberapa cepat reaksi ini membutuhkan. Melihat Zhuo Xin goyah dan tidak dapat berbicara, Ye Yuan melanjutkan, sepertinya alkemis markasmu gagal dalam dekonstruksi. Kalau tidak, kamu tidak akan mengeluarkan ini. Eh, token emas ini memang sangat tulus. Tapi apakah kamu berencana untuk menggunakan satu tanda emas untuk membubarkan kolaborasi saya dengan perusahaan perdagangan meteor? Pada saat ini, Zhuo Xin kembali sadar juga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Zhuo ini tidak memiliki niat ini. Token emas ini tidak hanya memiliki fungsi-fungsi itu, kata Tuan Ye. Di dalamnya masih ada saham kinerja 30% kota kemakmuran kuno surga takdir perusahaan perdagangan kami. Dan kami hanya memiliki satu permintaan, yaitu kami berharap Tuan Ye juga memasok pil obat-obatan semacam ini kepada perusahaan perdagangan nasib surga kami. Biarkan kami dan perusahaan perdagangan meteor menjual beberapa jenis pil ini pada saat yang sama. Token emas menambahkan 30% saham kinerja hanya untuk menukar hak jual beberapa jenis pil obat. Kesepakatan ini bisa dikatakan untung tertentu dan tidak ada kerugian. Bagi Ye Yuan, itu 100% tulus. Ye Yuan sangat menyadari hal ini. Tapi setelah dia memikirkannya sebentar, dia mengembalikan token emas ke Zhuo Xin dan berkata, Maaf, aku tidak bisa setuju denganmu. Zhuo Xin tidak bisa menahan rasa sedih ketika dia berkata, Ini. Mungkinkah ketulusan perusahaan perdagangan nasib surga kita masih belum cukup? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Ketulusan, sudah cukup. Tapi aku, Ye Yuan, bukan kamu pedagang. Aku punya prinsip. Karena aku sudah setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan perdagangan meteor, tidak peduli seberapa tinggi harga Anda, itu adalah tidak ada gunanya juga. Zhuo Xin pergi, tetapi token emas tertinggal. Token emas ini adalah misi mati suri yang dikeluarkan oleh lantai atas, membuatnya yakin untuk memberikannya pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan tidak menerima, dia sudah bisa melupakan menjadi ketua ini. Akhirnya, Ye Yuan masih menerima token emas. Dia tidak keberatan mengambil sedikit keuntungan. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, itu baik-baik saja. Ye Yuan tahu bahwa sumber daya yang dia butuhkan untuk budidaya di masa depan akan terlalu banyak. Apalagi harganya akan menjadi semakin mahal. Saat ini, pavilion obat harum ini tidak bisa mendukung kultifasinya terlalu lama. Tunggu sampai wilayah kultifasinya semakin tinggi, kristal esensi bumi yang diperoleh oleh pavilion obat harum akan gagal memenuhi pengeluaran. Menggunakan token emas ini bisa mendapat diskon 40% saat membeli barang. Hanya orang bodoh yang akan menolak. Setelah Zhuo Xin pergi, Zhao Qian bertanya kepada Ye Yuan untuk apa dia datang ke sini. Tapi Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, pergi segera, membuat marah Zhao Qian sampai dia menginjak kakinya di belakang. Dua hari kemudian, Jun Tianyu keluar dari pengasingan. Tidak hanya dia pulih ke kondisi puncaknya, dia bahkan mencapai terobosan di bidang kultifasi, mencapai pencerahan surga tingkat ketiga dalam satu kesempatan. Tentu saja, ini Ye Yuan meminta Zhao Qian untuk membawa beberapa pil obat TR7. Itulah bagaimana Jun Tianyu bisa memulihkan kekuatannya dalam waktu yang singkat dan mendapatkan terobosan. Pil obat ini adalah semua hal yang sangat berharga. Sangat sulit bagi Jun Tianyu untuk mendapatkannya juga. Tapi Ye Yuan hanya dengan santai bertanya dan mendapatkannya. Saat ini, Zhao Qian mematuhi setiap kata Ye Yuan. Beberapa pil obat TR7 juga bukan masalah besar bagi perusahaan perdagangan meteor. Tapi melalui masalah ini, Ye Yuan curiga bahwa identitas Zhao Qian ini tidak sederhana. Karena pil obat yang dia inginkan, kemungkinan tidak mudah untuk mendapatkan bahkan untuk manajer bintang 6. Selamat untuk Broter Jun karena telah menerobos. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, Jun Tianyu telah melindungi keselamatan Ye Yuan sepanjang jalan seperti pengawal, dan dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Ini membuat Ye Yuan agak minta maaf. Tidak peduli apa, bantuan ini berhutang. Karena itu, melihat Jun Tianyu melakukan terobosan, Ye Yuan juga sangat senang. Haha, bukankah ini masih semua berkat pil obat yang kamu punya? Jun Tianyu juga jelas sangat senang, berkata sambil tertawa besar. Beberapa tahun ini, ia mengabaikan kultifasi. Perkembangan kultifasinya selalu lambat. Sekarang, saat bertemu Ye Yuan, dia tidak hanya menyembuhkan istrinya, dia bahkan mendapatkan terobosan dalam kedua konsep dan ranah kultifasi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Cih, pil obat dibeli oleh saya. Apa yang Anda berterima kasih padanya? Zhao Kian berkata dengan sedih. Sejak hari itu, meskipun Zhao Kian tidak akan menentang kata-kata Ye Yuan, dia suka bertengkar dengan Ye Yuan. Dia tidak pernah memberi Ye Yuan sikap baik sebelumnya. Jun Tianyu sangat murah hati dan berkata sambil tertawa, Huhu, Nona Kian R tentu saja harus berterima kasih. Itu lebih seperti itu. Zhao Kian mengulurkan tangannya yang elegan ke arah Ye Yuan dan berkata, obat pil yang kau janjikan padaku. Ye Yuan sedikit tersenyum, mengulurkan tangannya dan menjentikannya, beberapa ratus botol obat muncul di depan Zhao Kian. Pada setiap botol obat ditunjukkan nama pil obat. Mereka mengejutkan semua pil obat tier 6. Kamu melakukan cek, kata Ye Yuan. Secercah kejutan melintas di mata Zhao Kian, tapi dia berkata secara lisan, tidak perlu. Ketika dia mengatakan ini, dia segera menyingkirkan pil obat ini. Tepat pada saat ini, suara nyaring terdengar di luar pintu, datang dari jauh, Ye Yuan, di mana kamu? Cepat keluar untukku. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, Pei Wen Kiang, untuk apa dia di sini? Zhao Kian tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, lupa untuk memberi tahu kalian. City Lord Ying tidak akan kembali untuk saat ini. Para atasan telah menunjuk penguasa kota akting baru. Namanya adalah Pei Wen Kiang. Bab 769 banding 769. Kata-kata Zhao Kian membuat Ye Yuan dan Jun Tianyu keduanya tertegun. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Pei Wen Kiang sudah menerobos masuk dengan cepat. Ye Yuan, tuan kota ini datang untuk memberkati kamu dengan kehadirannya yang agum, dan kamu benar-benar berani untuk tidak keluar dan menyambut. Pei Wen Kiang berkata dengan muram. Ye Yuan berkata dengan wajah hitam, jelas kamu yang dengan paksa menerobos ke dalam dirimu. Apakah masih ada alasan? Jun Tianyu berkata dengan dingin, Ye Yuan, ingin menyapu dia atau tidak? Ekspresi Pei Wen Kiang tersedak dan tiba-tiba menemukan bahwa Jun Tianyu sebenarnya telah menerobos ke pencerahan surga tingkat ketiga, dan sudah menyusulnya di dunia kultivasi. Tetapi dalam hal pemahaman konsep, dia tidak bisa mengejar Jun Tianyu bahkan dengan mencambuk kudanya. Jun Tianyu ingin menyapu dia keluar dari pintu itu mungkin hanya masalah sederhana juga. Hei, aku memperingatkan kalian. Aku adalah penguasa kota kekuasaan kuno untuk saat ini. Jika kalian semua berani menyentuhku, menanggung konsekuensinya sendiri. Kali ini, giliran Pei Wen Kiang untuk menarik wajah hitam. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, baiklah, berhenti memamerkan kekuatan dan prestise Tuan Kota Anda. Anda adalah Tuan Kota, saya akan menjalankan pavilion obat harum saya. Mari tetap di jalur kita sendiri dan urus bisnis kita sendiri. Bicaralah, untuk apa kau datang mencari aku? Pei Wen Kiang marah ketika dia mendengar itu. Heh, sentimen yang terdengar sangat bagus. Tokomu dibuka di wilayahku, untuk benar-benar berani bersikap seperti itu padaku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membuatmu menutup toko untuk kebaikan atau tidak? Berbicara sampai di sini, Pei Wen Kiang tampaknya lebih senang dengan dirinya sendiri ketika dia berpikir dan berkata, sudah diputuskan. Nanti, saya akan membuat orang datang untuk menyita pavilion obat harum Anda. Lihat apakah Anda masih berani bersikap kurang ajar terhadap hal ini Tuan Kota. Ye Yuan tertawa dan berkata, Begitukah? Baru-baru ini, kebetulan ada orang lain yang menemukan saya. Karena saya tidak tahan berpisah dengan pavilion obat harum, jadi saya tidak setuju. Karena Anda mengambil obat harum pavilion, itu membantu saya membuat keputusan ini. Pei Wen Kiang tertawa keras dan berkata, Heh, menemukan jalan untuk mundur begitu cepat ya. Aku ingin tahu siapa pemainmu selanjutnya. Kamu juga tahu status kakakku di Crimson Afterglow Holy Land. Ke organisasi manapun kau pergi, aku akan buat mereka tutup. Aku ingin melihat siapa yang berani menerimamu. Ye Yuan mengambil token dengan sangat tak berdaya dan memainkannya sedikit di tangannya. Pei Wen Kiang belum memiliki reaksi apapun, tetapi ketika Zhao Qian melihat token itu, dia tidak bisa menahan diri dengan kaget ketika dia berkata, token emas perusahaan perdagangan takdir surga. Kamu, mengapa kamu memiliki hal seperti ini? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Aku tidak menginginkannya. Orang-orang bersikeras memaksakannya padaku. Memang Zhuoxin yang dengan paksa mendorongnya ke Ye Yuan, untuk membuat Ye Yuan menerima token ini, Zhuoxin hampir berlutut untuknya. Ekspresi Pei Wen Kiang berubah drastis juga ketika dia berkata, Ini, ini adalah token emas perusahaan perdagangan nasib surga. Bukankah itu mengatakan bahwa di seluruh tanah suci Crimson Afterglow, hanya dewa suci saja yang memiliki benda ini? Ye Yuan melirik Pei Wen Kiang dengan agak terkejut dan berkata, Sepertinya aku meremehkanmu. Tidak menyangka kau benar-benar tahu tentang token emas. Ekspresi Pei Wen Kiang jelek ketika dia berkata, Aku mendengar kakaku menyebutkannya sebelumnya ketika aku pergi ke cabang Crimson Afterglow Trading Company Destiny Trading Company untuk membeli barang-barang. Ye Yuan tercerahkan ketika berkata, Oh, ternyata seperti itu. Oh, benar, Bukankah kamu ingin menyegel pavilion obat harumku? Cepat menyegel, Apa yang masih kamu tunggu? Hahaha, Barusan aku hanya membuat lelucon, Membuat lelucon, Adik laki-laki, Kamu tidak menganggapnya serius. Ah, Hanya peduli membuat lelucon, Aku hampir lupa bahwa datang hari ini adalah untuk bisnis yang layak. Pei Wen Kiang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Lelucon macam apa ini? Token emas ini, Hanya seorang raja suci yang memiliki satu di seluruh tanah suci. Lalu apa yang menandakannya sudah dipahami tanpa diberitahu? Menyegel pavilion obat harum. Perusahaan perdagangan surga takdir adalah tanah suci peringkat satu, Jauh lebih kuat daripada Crimson Afterglow Holy Land, Semacam ini peringkat sembilan tanah suci. Jika Ye Yuan benar-benar pergi ke Heaven's Destiny Trading Company, Dia bisa menggunakan status yang diwakili token ini untuk mengacaukannya dengan mudah. Zhao Qian Linglung di samping. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Tapi Ye Yuan agak penasaran dengan niat Pei Wen Kiang untuk datang dan bertanya, Apa yang kau temukan untukku? Pei Wen Kiang berkata, Ini seperti ini. Crimson Afterglow Holy Land akan menyelenggarakan kompetisi pemilihan anak suci Semuh sebulan kemudian. Setiap fraksi yang berada di bawah tanah suci memiliki tiga kuota. Tentang ini, ketika saya menerima berita ini, Saya pikir Anda segera dan berencana memberi Anda tempat. Bagaimana itu? Cukup tulus, kan? Lomba seleksi anak suci kudus. Tidak tertarik, Ye Yuan memutar matanya dan langsung menolak. Seniman bela diri lainnya sangat ingin memasuki tanah suci. Tapi Ye Yuan tidak membutuhkannya. Menjadi apa yang disebut putra kuasi kudus Tidak lebih dari sekadar menghormati tanah suci dengan harga tinggi, Kemudian memperoleh sejumlah sumber daya budidaya, Seperti metode penanaman, Seperti pil obat. Namun, hal-hal ini, Ye Yuan saat ini dapat menyelesaikan semua itu sendiri. Demikian juga, Dia juga bisa menyelesaikannya sendiri di masa depan. Karena di alam surgawi, Mereka yang kekurangan uang adalah para alkemis. Selama Ye Yuan bersedia, Dia bisa mendapatkan truk bermuatan kristal esensi bumi. Pendirian pavilion obat harum juga membuktikan hal ini. Hanya dalam waktu 2 hingga 3 bulan, Kekayaan Ye Yuan saat ini sudah melebihi 10 juta kristal esensi bumi. Ini untuk seorang ascender yang baru saja naik selama beberapa bulan Hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Namun, Ye Yuan mencapainya. Membawa gelar, Junior dengan harapan terbesar untuk mencapai Dewa Alkimia, Jika Ye Yuan bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit sumber daya budidaya ini, Itu juga akan terlalu sampah. Heh, kamu masih tidak tahu, kan? Hadiah untuk kompetisi pemilihan anak suci kuasi kali ini sangat murah hati. Tidak hanya tempat pertama akan mendapatkan artefak mendalam bermutu tinggi, Tapi dia juga bisa mendapatkan kesempatan Untuk memasuki Crimson After Glow Valley Crimson After Glow Valley Kakak lelaki saya, sebagai salah satu dari tujuh putra suci, Bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki Crimson After Glow Valley sebelumnya. Pei Wen Qiang sebenarnya cukup gelisah saat dia berkata Crimson After Glow Valley dari mulut Pei Wen Qiang, Ye Yuan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia secara alami tidak tahu mengapa dia begitu gelisah juga. Sebaliknya, Jun Tianyu cukup terkejut ketika dia berkata, Crimson After Glow Valley adalah tempat dewa suci Crimson After Glow Holy Monarch mencapai dao. Dikatakan bahwa ia terbuka sekali setiap 300 tahun. Setiap kali, Hanya tiga orang yang bisa masuk. Ketiga nama ini selalu dipilih dari putra-putra suci Tanah Suci. Mengapa mereka benar-benar menyelenggarakan kompetisi seleksi putra kuasi kudus kali ini? Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Meskipun Jun Tianyu tidak memasuki Tanah Suci, dia tidak asing dengan rahasia Crimson After Glow Holy Land. Pei Wen Qiang berkata, Siapa yang peduli? Selama aku bisa mengenakan biaya ke Crimson After Glow Holy Land, tidak peduli seberapa besar harga yang kamu bayar, aku akan rela juga. Sayangnya, umurku terlalu tua dan tidak bisa ikut serta dalam kompetisi kali ini sama sekali. Tapi Ye Yuan bertanya, Crimson After Glow Valley ini, mungkinkah ada sesuatu yang berbeda? Jun Tianyu menganggukkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa Crimson After Glow Holy Land awalnya adalah Tanah Suci Peringkat 1, memerintah lebih dari setengah wilayah Valian Putih. Hanya saja tidak tahu mengapa, para Dewa Suci Crimson After Glow menjadi lebih tidak kompeten dengan setiap generasi yang lewat di kemudian hari. Hari ini, itu benar-benar menjadi Tanah Suci Peringkat 9. Tapi satu hal yang pasti, kenaikan dan penurunan Tanah Suci Crimson memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Crimson After Glow Valley ini. Karena setiap generasi Dewa Suci keluar dari Crimson After Glow Valley, poin ini tidak pernah berubah sebelumnya. Tanah Suci yang menyelenggarakan kompetisi pemilihan anak kuasi kudus kali ini belum pernah terjadi sebelumnya mungkin demi memecahkan kutukan juga, berharap menemukan kemunculan seorang murid junior yang dapat mencapai dao di Crimson Valley After Glow Valley. Jajaran Tanah Suci mengikuti peringkat pejabat pengadilan Tiongkok kuno, satu adalah yang tertinggi. Bab 770 Mendengarkan kata-kata Jun Tianyu, Ye Yuan menjadi agak tertarik pada Crimson After Glow Valley ini. Di alam surgawi, untuk bisa menjadi Tanah Suci Peringkat 1, tidak ada yang bukan kekuatan besar dengan dasar yang dalam. Tetapi fondasi yang dalam tidak mewakili kekuatan yang terus-menerus tidak berubah. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, masing-masing dan setiap kekuatan utama bergantian-bergantian. Beberapa dari mereka, kekuatan mereka menjadi lebih kuat, sementara kekuatan yang lain menurun. Seperti Balai Pengobatan Raja, mereka adalah tanah super suci yang baru saja mulai berkembang dalam beberapa ribu tahun belakangan ini. Hanya saja kebangkitan Balai Pengobatan Raja itu mirip dengan kilas, menjadi masa lalu yang sangat cepat. Balai Pengobatan Medisin saat ini sudah bukan Balai Pengobatan Raja di hati banyak seniman bela diri dunia surgawi. Apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley ini? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jun Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, selain anak-anak suci yang memasuki Crimson Afterglow Valley, mungkin tidak ada yang tahu. Tapi semua orang juga memiliki beberapa dugaan. Crimson Afterglow ini harus semacam warisan. Hanya saja tidak ada yang tahu warisan macam apa itu. Ye Yuan, aku merasa kamu bisa masuk dan mencobanya. Dengan bakatmu, aku merasa bahwa kamu harus bisa mendapatkan warisan Crimson Afterglow Valley. Oh, kakak Jun merasa aku harus pergi dan mencobanya juga. Ye Yuan berkata dengan takjub. Jun Tianyu menyadari bakat sejati Ye Yuan. Warisan biasa, ia benar-benar tidak akan mementingkan apapun. Namun meski begitu, Jun Tianyu masih melamarnya untuk mencobanya. Dapat dilihat bahwa warisan ini jelas memiliki aspek luar biasa. Jun Tianyu mengangguk dan berkata, legenda mengatakan bahwa pada saat itu, Dewa Suci generasi pertama Crimson Afterglow mengalami pertempuran hebat dengan kekuatan besar Raja Surgawi pada saat itu karena beberapa hal. Pada saat itu, generasi pertama Dewa Suci masih bukan siapa-siapa, sementara kekuatan pembangkit tenaga Raja Surgawi itu mungkin hampir setara dengan sepuluh Raja Surgawi agung saat ini, kedua orang bertarung selama sepuluh hari dan malam, akhirnya berakhir imbang. Tapi tidak lama setelah itu, keduanya orang meninggal karena luka-luka mereka terlalu parah. Justru karena ini Crimson Afterglow Holy Land menjadi lebih buruk dari setiap generasi juga. Kekuatan mereka anjlok dengan sangat cepat. Mencapai Dewa Suci generasi ini, mereka akhirnya dikurangi menjadi pangkat sembilan tanah suci. Ye Yuan baru menyadari setelah dia mendengar itu. Sebelum naik ke alam Surgawi saat itu, Ki Hai pernah mengatakan bahwa dia sudah tidak menerima berita dari alam Surgawi untuk waktu yang lama. Sepertinya mulai dari waktu itu, Crimson Afterglow Holy Land sudah tidak dapat bertahan untuk diri mereka sendiri dan sama sekali tidak memiliki energi untuk pergi mengelola masalah alam bawah. Tapi generasi pertama Crimson Afterglow Holy Lord benar-benar bisa bertarung dengan hasil imbang dengan kekuatan besar sepuluh Raja Surgawi tingkat. Kekuatannya benar-benar tidak memungkinkan diremehkan. Sepertinya aku benar-benar harus melakukan perjalanan ke Crimson Afterglow Valley ini, kata Ye Yuan sambil menghela nafas emosional. Untuk Ye Yuan saat ini, meningkatkan kekuatannya masih ditempatkan sebagai nomor satu. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah dan masih terpisah dari dunia Jicang Lan. Untuk bisa mendapatkan warisan yang sebanding dengan sepuluh Raja Surgawi Agung, kesempatan semacam ini secara alami tidak dapat dilewatkan. Hei, bocah, aku hanya berjanji padamu slot. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini tempat pertama sudah menjadi item di tasmu. Pei Wen Kiang sangat tidak senang dengan sikap sombong Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan percaya diri, jika tidak ada pembangkit tenaga listrik rilem pencerahan surga mengambil bagian, maka tempat pertama ini, saya mungkin sudah berhasil. Pei Wen Kiang mengerutkan mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, meskipun jika Anda mendapatkan tempat pertama, sebagai orang yang merekomendasikan Anda kuota, saya pasti tidak akan kehilangan manfaat dan juga akan memiliki kehormatan yang mulia. Membual Anda terlalu besar, membanggakan Anda terlalu besar, itu benar, kompetisi kali ini memang tidak akan melibatkan surga pencerahan alam. Usia juga dibatasi hingga di bawah 40 tahun. Tapi Anda, seorang bocah alam melintasi surgawi, mengatakan itu seperti Anda akan menyapu alam tanpa batas. Juga tidak tahu malu. Ye Yuan tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, Jun Tianyu yang tertawa dan berkata, Ye Yuan tidak membual. Dia memiliki modal ini. Kata-kata Jun Tianyu membuat Jun Tianyu dan Zhao Qian keduanya tertegun. Mungkinkah bocah ini masih memiliki pencapaian yang tidak biasa di sepanjang jalur bela diri? Tetapi Pei Wen Qiang tidak mempercayai hal ini, dan dia berkata, Wah, saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan dan kemampuan Anda juga tidak sedikit. Itulah sebabnya saya mengambil risiko menyinggung keluarga bangsawan besar dan memberikan kuota kepada Anda. Ini juga dianggap sebagai pelunasanmu untuk gua kuno. Tapi pada akhirnya, kau hanya seorang alkemis. Untuk berbicara tentang membanjiri generasi junior dalam seni bela diri, aku tidak akan percaya bahkan jika kau mengalahkanku sampai mati juga. Jika Ye Yuan adalah rilem tanpa batas sekarang, Pei Wen Qiang mungkin benar-benar mempercayainya. Lagi pula, berarti Ye Yuan, dia pernah mengalami sebelumnya. Mengabaikan hal-hal lain, hanya pencapaiannya dalam jiwa surgawi jauh lebih banyak daripada yang bisa ditanggung oleh seniman bela diri biasa. Tapi Ye Yuan hanyalah real traversing rilem sekarang, sementara beberapa keluarga aristokrat utama dan murid sekte utama semuanya adalah alam tanpa batas tingkat menengah, bahkan para ahli tahap akhir. Di antara mereka, tidak ada kekurangan beberapa seniman bela diri jenius dengan kekuatan yang sangat tangguh. Untuk mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua orang, bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Ye Yuan melirik Pei Wen Qiang dan berkata sambil tersenyum, Bantuan ini, aku menerimanya. Siti Pei, setelah waktu ini, skor lama di antara kita dihapuskan. Tidak ada yang berhutang pada yang lain. Bagaimana itu? Ye Yuan menemukan bahwa meskipun Pei Wen Qiang ini memiliki sedikit kebiasaan buruk dari sutera, memiliki sikap seolah-olah dia nomor satu di bawah langit, ketika benar-benar mengenalnya, dia juga tidak seburuk itu. Setidaknya janjinya di Gua Kuno, dia benar-benar mencapainya sekarang. Ye Yuan tahu bahwa kuota seperti itu hanya memiliki tiga. Setiap keluarga bangsawan besar pasti akan menyambarnya dengan kejam. Tapi Pei Wen Qiang meninggalkan satu untuknya. Ini jelas harus menyinggung orang. Tetapi untuk membalasnya, dia melakukannya tanpa keraguan. Meskipun Pei Wen Qiang memiliki pendukung yang kuat di belakang, memerintah kota yang begitu besar, dia tidak bisa seseroboh yang dia harapkan dari segalanya. Sebaliknya, Pei Wen Qiang sebenarnya sangat pintar dan sangat terampil dalam mengatur kota juga. Kalau tidak, saat Ying Tianya memasuki Clear Ridge City saat itu, dia tidak akan mungkin langsung tahu. Pei Wen Qiang menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kesepakatan. Tapi kuota ini, saya membantu Anda untuk memegangnya, tetapi hal-hal di belakang, Anda hanya bisa melakukannya sendiri. Meskipun Anda membual ke langit yang tinggi, saya masih jangan benar-benar mempercayainya. Kamu harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika kamu kalah, jangan kalah terlalu sedih juga. Kalau tidak, wajahku tidak akan memiliki cahaya. Pei Wen Qiang mengelola dua kota saat ini, yang juga mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki enam kuota di tangannya. Tapi kekuatan Clear Ridge City dan Ancient Opulence City milik standar kelas bawah di antara pasukan bawahan Crimson Afterglow Holy Land. Bahkan jika keluarga bangsawan utama kedua kota itu menyambar sampai kulit kepala mereka berdarah untuk mendapatkan kuota, mereka mungkin tidak bisa berjalan terlalu jauh pada akhirnya. Poin ini, Pei Wen Qiang sangat sadar. Dia mengatakan ini hanya menempatkan bulu di topinya sendiri. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Pei yakin, pada saat itu, wajahmu akan memancarkan cahaya terang ke segala arah. Beberapa orang hanya mengobrol dengan bersemangat ketika tiba-tiba, ada gangguan di luar pintu depan pavilion obat harum. Ye Yuan, kamu enak keluar untuk Tuan Muda ini. Kura-kura pengecut kamu, takutkan. Jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung satu lawan satu. Lihat Tuan Muda ini mengalahkanmu sampai kamu kencing di celana. Aku ingin untuk membiarkan penguasa kota melihat siapa yang cocok untuk ikut serta dalam kompetisi pemilihan Putra Kuasi. Di luar pintu, seorang pria muda menderu dengan marah. Alice Pei Wen Qiang berkerut dan dia berkata dengan sedih, Pang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Untuk benar-benar berani menolak untuk menerima keputusan Tuan Kota ini. Kebetulan, Tuan Kota ini baru saja menjabat, saya akan membuat contoh dari Pang keluarga Gu ini. Kehilangan wajah. Dapatkan banyak wajah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.